Intro Saudara-saudariku yang terkasih, selamat bertemu kembali di dalam Renungan Harian MSCTV Indonesia edisi 5 Februari tahun 2022 Ada pun bacaan-bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah diambil dari kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 4 sampai dengan 13 dan juga dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34 Saudara-saudariku yang terkasih zaman kita hidup di zaman sekarang ini sungguh-sungguh membuat kita kehabisan waktu seringkali kita merasa seperti dikejar-kejar dan kita tidak mampu untuk melihat sebetulnya apa makna dan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan ini karena apa? karena kita begitu cepat dibawa oleh waktu dan situasi serta keadaan yang menuntut kita setiap hari untuk selalu cepat dan cepat dan cepat sehingga segalanya berlalu begitu saja seperti yang dialami oleh para murid Yesus di dalam bacaan Injil hari ini bagaimana mereka begitu sibuk dalam pelayanan sampai makan pun mereka tidak mempunyai waktu lagi maka Yesus mengajak mereka untuk berhenti sejenak mengajak mereka untuk ke tempat yang sunyi mengapa Yesus mengajak mereka untuk ke tempat yang sunyi? agar mereka berhenti sejenak di dalam kesibukan mereka sehari-hari dan mampu untuk melihat apa yang telah mereka buat dan bagaimana mereka akan merencanakan kehidupan yang akan dijalani selanjutnya dalam arti inilah Yesus mengajak para muridnya untuk mempunyai quality time dalam hidup baik mereka sebagai seorang pribadi maupun sebagai sebuah kelompok agar apa dengan quality time itu mereka diajak untuk semakin memahami apa arti kehidupan yang mereka jalani dan bagaimana mengisi kehidupan yang akan mereka jalani sehingga dengan demikian hidup akan menjadi lebih berkualitas lebih berbobot dan juga lebih memiliki makna dan itulah kegembiraan dan kebahagiaan ketika kita menemukan makna hidup ini saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan di dalam kehidupan kita juga kita hendaknya senantiasa memberikan quality-quality time yang perlu kita usahakan baik sebagai seorang pribadi agar kita bisa melihat sejauh mana kita hidup dan bagaimana kita mengisi hidup kita sehingga ketika kita akan melangkah lagi kita akan lebih baik kita akan lebih optimis dan kita akan lebih membuahkan di dalam kehidupan saudara-saudariku yang terkasih itulah ajakan Yesus mengapa Yesus setiap kali sesudah bekerja dan berkarya ia mengambil waktu untuk hening secenak memberikan quality time pada dirinya tetapi juga quality time itu dia buat untuk apa? untuk membangun relasi untuk membangun intimitas dengan Allah sendiri sebagai sumber kehidupan sehingga dengan demikian hidup Yesus semakin hari semakin kaya karena apa? karena dia menemukan makna kehidupan bersama Allah Bapanya seperti tadi juga Raja Salomo Raja Salomo dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana Salomo mempersembahkan persembahan kepada Allah dalam arti itu Raja Salomo memberikan suatu quality time untuk Allahnya sehingga Allah berbicara kepadanya dan dia mencoba untuk mendengarkannya dan kiranya apa yang dikatakan oleh Salomo sebagai sebuah permohonan kepada Allah yang dimana Allah sendiri juga meminta kepadanya akhirnya dikabulkan karena apa? karena adanya quality time sehingga terjadi intimitas di dalam hidup antara Raja Salomo dan Allah bagaimanakah dengan Anda? sudahkah Anda juga memberikan quality-quality time kepada diri pribadi Anda sendiri demi kemajuan dan juga demi masa depan kebahagiaan dan keselamatan hidup Anda tetapi juga untuk keluarga Anda dan juga untuk Allah sendiri sejauh mana ini semua sungguh-sungguh akhirnya membuat hidup Anda lebih bermakna saya yakin dan percaya Tuhan akan menyertai Anda apabila Anda juga memberikan quality time untuk Tuhan Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati